Bagaimana dengan tukang sihir? Bagaimana dengan tukang sihir? Hukum Islam ditegakkan, maka tukang-tukang sihir mereka dibunuh. Mereka dibunuh. Kenapa? Mereka sangat membahayakan. Juga datang dari judul Mungkuf, bahasanya dia berkata, Yaitu, hukuman bagi tukang sihir adalah dipanggal dengan pedang. Tukang sihir. Zaman sekarang lain. Kalau ada para ustadz menasihati para dukun, dukunnya nama nanta. Dan dukunnya punya asasi dukun dilindungi. Kenapa? Jadi, Rahman Alhamdulillah, jamiah. Kalau hukum Islam ditegakkan, mereka ini sudah, betul-betul apa? Sudah habis. Diratakan. Nah, hadit ini, Ruwayat Rimidi dan Darukutni, yang benar adalah sahai maukuf. Tidaklah marfu dari Nabi SAW. Tapi di sana dengan sanat yang lain, sanat yang sahai, yang asalnya dalam sahai dari Umar Ibn al-Khattab, bahasanya Umar Ibn al-Khattab, mengirim orang ke kota-kota. Umar Ibn al-Khattab sebagai khalifah, mengirim orang-orang delegasi ke kota-kota. Di bawah pemerintahan atau kekhilatan Umar Ibn al-Khattab. Kemudian apa? Maka dibunuhlah sekitar tiga orang tukang sihir di zaman Nabi SAW. Cuma zaman Umar Ibn al-Khattab. Di zaman Umar Ibn al-Khattab yang dibunuh, cuma tiga tukang sihir. Menunjukkan apa? Syarat Islam ditegakkan. Sekarang, jalankan satu kota, satu kampung saja bisa berapa tukang sihir. Nah, inilah beberapa pelajaran ya. Dari zaman dulu sebelum Nabi sampai DT ini, tukang sihir rata-rata profisinya dari kalangan koin wanita. Kenapa? Karena iman mereka lemah. Mudah dikuasai oleh syarufan. Dan rata-rata mereka memang koin wanita. Di daerah Sukotra, di pulau, termasuk bagian dari Yemen, Sukotra ini termasuk pulau yang tanaman itu hampir, ya, gak didapati tanaman di daerah yang lain. Orang-orang Perancis pergi ke sana melihat tanamannya sangat indah, aljib. Gak didapati di pulau manapun di muka bumi ini. Silahkan dibuka di Google. Pulau Sukotra. Ya, ada namanya tanaman Bambul Ahway, dan lain sebagainya. Waktu itu sekitar 70 tahun lalu, disebut dengan kakek moyang merawang yaman, ya, rata-rata wanita ini diambil dari wanita-wanita ditangkap. Waktu itu ditangkap, kemudian dinaikkan kapal laut, di jarak sekitar ratusan meter dari tepi laut, wanita dicembungkan satu-satu ke laut. Yang tenggelam, langsung disalmetin. Yang gak tenggelam, berjalan di atas air, ditunggu di tepi daratan, langsung dipangkap, dipanggal. Nah, ini di tegri yaman, terjadi waktu itu. Nah, wadilah rahmatullahi wabarakatuhnya, ya, sebagai sejarah ternyata, dasyat sekali ilmu perdugunan tentang sehir ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hukuman bagi orang-orang yang mereka profisinya tukang sehir, ya, di akhirat juga disiapkan. Yang itu khusus untuk jatahnya mereka tukang sehir. Di sini disebutkan bahwasannya jatah-jatahnya mereka, termasuk tukang sehir ini, ya, itu disiapkan, apa? Siksaan untuk mereka. Nah, khusus untuk mereka itu ada. Dunia dibunuh, di akhirat, disiapkan siksaan untuk mereka. Nah, ini adalah termasuk yang Allah takdirkan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Bagi mereka kalangan Adami, anak Adam yang belajar ilmu sihir.